Intro Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya damai natal dari Allah Bapak memenuhi hati kita semua Seperti biasanya mari kita memulai rendungan kita dengan berdoa dan mengucap syukur Bapak Sorgawi ala sumber damai sejahtera pengharapan dan pertolongan kami Terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui bersamamu Saat ini kami datang kepadamu sebelum kami beristirahat Agar kami dapat menikmati persekutuan denganmu lewat firmanmu Berikanlah kami pengertian akan apa yang kami dengar sehingga kami bisa melakukannya dengan taat Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Kitab terakhir dalam perjanjian lama adalah kitab maleaki Ketika kita membuka lembaran dari kitab terakhir maleaki ke awal perjanjian baru Bagi kita itu hanya beberapa lembar kertas Tetapi bagi bangsa Israel itu adalah waktu selama 400 tahun Tuhan diam selama 400 tahun Tidak ada firman Tuhan bagi bangsa Israel Tidak ada nubuatan Tidak ada pernyataan apa-apa Namun setelah 400 tahun Akhirnya Tuhan mulai berbicara lagi lewat kedatangan malaikat Gabriel Kita sering salah mengerti bahwa kedatangan malaikat Gabriel yang pertama kali adalah kepada Maria Ketika memberitahukan tentang kehamilannya oleh roh kudus Tetapi sebetulnya kedatangan malaikat Gabriel yang pertama kali Yang memecah keheningan selama 400 tahun adalah kedatangannya kepada Sakaria 6 bulan sebelum kedatangannya kepada Maria Mari kita baca dalam luka 1 ayat 5-7 Pada zaman Herodes Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth Keduanya adalah benar dihadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Nama Sakaria berarti Tuhan mengingat Sedangkan nama Elisabeth berarti janji Tuhan Baik Sakaria maupun Elisabeth berasal dari keturunan imam Dan dikatakan bahwa mereka hidup benar dihadapan Tuhan Namun demikian mereka tidak mempunyai anak sampai masa tua mereka Pada zaman itu tidak mempunyai anak adalah suatu aib bagi sebuah keluarga Mari kita baca ayat selanjutnya Lukas 1 ayat 8-10 Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman dihadapan Tuhan Sebab ketika diundi sebagaimana lasimnya Untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan Para ahli Alkitab memperkirakan bahwa pada zaman itu terdapat 20.000 imam Para imam yang bertugas di bait suci dipilih melalui undian Jadi ada banyak sekali imam yang datang ke bait suci setiap tahun Menunggu undian agar dapat bertugas di bait suci Namun yang terpilih hanya sedikit Sakaria menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Dengan datang ke bait suci setiap tahun Sampai masa tuanya Ketika akhirnya undian jatuh kepadanya Dan ia bisa bertugas membakar ukupan di dalam bait suci Mari kita baca lagi kelanjutannya Lukas 1 ayat 11-17 Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Sakaria Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka Dan ia akan berjalan mendahlui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya Di dalam baik suci Sakarya bertemu dengan malaikat Gabriel Yang memberitahukan kepadanya tentang seorang anak yang akan dilahirkan dalam keluarga mereka Anak itu harus diberi nama Yohanes Dan ia akan melakukan suatu tugas istimewa bagi Tuhan Meskipun Sakarya bertemu dengan seorang malaikat Dan mendengar perkataan Tuhan lewat malaikat itu Namun Sakarya tidak memiliki iman atas hal itu Jadi ia berkata demikian Lukas 1 ayat 18 Lalu kata Sakarya kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Kita bisa mengerti mengapa Sakarya bisa tidak mempercayai perkataan malaikat Gabriel Ia melayani di baik suci selama bertahun-tahun Dan ia hidup benar di hadapan Tuhan Tetapi ia tidak mempunyai anak Dan di masa tuanya Pastilah ia telah menyerah tentang keinginannya untuk mempunyai anak Mari kita baca jawaban malaikat Gabriel kepada Sakarya Lukas 1 ayat 19-20 Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari Dimana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sakarya menjadi bisu selama 9 bulan kehamilan istrinya Kadangkala mulut kita perlu ditutup Agar iman kita dapat bertumbuh Mulut kita sering memperkatakan hal-hal yang negatif Dan bisa membuat kita gagal menerima berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita Ketika mulut kita ditutup Mata-mata kita akan mulai melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita Mulut Sakarya bisa terbuka lagi Dan ia langsung memuji Tuhan pada saat bayinya berumur 8 hari Mari kita baca ayatnya dalam luka 1 ayat 59 sampai 64 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan Untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Sakarya menurut nama bapanya Tetapi ibunya berkata Jangan Ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya Tidak ada diantara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya Untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu Ia meminta batu tulis Lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga Terbukalah mulutnya Dan terlepaslah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Setelah mulut Sakarya ditutup selama 9 bulan Akhirnya ia mengakui kedaulatan Tuhan Dan mengikuti perintah Tuhan Dengan menamai anaknya Yohanes Kita bisa melihat bahwa imannya telah bertumbuh Selama 9 bulan saat ia mengalami kebisuan Saudara yang terkasih Demikianlah rendungan malam ini Dan semoga dapat memberkati dan memuatkan iman percaya kita kepada Tuhan Mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini Bapak yang penuh kasih Ala yang maha baik Kami memujimu sebab engkau layak menerima segala pujian Kuasa, hormat, dan kemuliaan Terima kasih atas berkat firmanmu malam ini Ajarilah kami untuk memakai mulut kami Memperkatakan firmanmu Bukan mengatakan hal-hal yang negatif atau meragukanmu Biarlah mulut kami mengeluarkan berkat Bukan kutuk Sebentar setelah selesai bersaat edu Kami akan segera beristirahat Berkatilah kami dengan tidur nyenyak di sepanjang malam Pikiran yang tenang dan hati yang damai Kami serahkan semua kebutuhan hidup kami ke dalam tanganmu Sebab kami percaya engkau Allah yang memelihara kami Terima kasih ya Bapak Saat ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia Berkatilah Indonesia Berkatilah setiap jengkal tanah di Indonesia Agar menghasilkan panen yang berlimpa-limpa Berikanlah kami iklim dan cuaca yang baik Serta dijauhkan dari bencana alam apapun Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton!